Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bantuan guys oke sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa dan sudah ini sudah kira-kira sudah 6 hari 6 hari di bulan puasa semoga kawan-kawan semua saudara-saudara semua teman-teman semua istiqomah menjalankan ibadah ini dan memperoleh kemenangan setelahnya artinya istiqomahnya berlanjut terus ketakwanya bertambah dan sebagainya amin oke kali ini saya akan coba mereview rakyat old jaman mungkin ini sekitar 6-7 tahun sebelumnya ya ini adalah rakyat merek karton karton itu identik dengan negara england tetapi ini buatan cina ori tapi buatan cina ya sekarang hampir semua produk produk rakyat semuanya diproduksi di cina tinggal pilih grade kualitasnya itu saja oke kita lihat ini tipe apa ini adalah tipe aerosonic x730 yang saya lihat saya lihat enggak ya ya ini tidak eh selamat menikmati 70 selintas kita pegang saya pegang ini memang racket kontrol rata-rata racket karton itu racket kontrol itu di rank balan poinnya adalah 280-290 itu karton nanti kita coba lihat ini berapa balan poinnya tapi kalau dipegang memang antara itu termasuk event balan oke kita lihat spesifikasinya walaupun ini racket kontrol ya ternyata dia sudah menggunakan heat tension ya dengan ini frame hexagon hexagonal persegi 6 kalau di victor itu diamond ya cutting diamond yang menjadikan racket ini terlihat lebih mewah ya lebih mewah hexagon 35 lbs nanti kita akan uji coba pakai senar ini ya sekitar 28 lbs yang sajalah kalau ini bunyinya kecering maka bahan di dalam racket ini bagus itu saja ya saya bisa mengujinya seperti itu ya itu frame nya oke kita finishing lihat finishing frame nya salah satu kelemahannya adalah finishing apa karbonnya itu ya ini masih kurang bagus kurang halus ya kurang halus ada beberapa apa ya yang tidak sempurna itu tapi cuma seperti titik-titik saja itu oke dengan ukuran shaft nya masih 7 ya ini 7 bukan yang slim ya 6 9 sampai 7 kalau yang slim sekitar 6 4 ya yang sekarang slim sim kayak yonek 100 set 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 oke oke kalau melihat shaft nya kita akan mengukur kelenturannya seharusnya maksimal ya maksimal untuk racket tipe kontrol itu fleksibel very fleksibel tapi minimalnya adalah flex atau middle flex coba kita lihat ya ini menurut saya ini adalah fleksibel ya fleksibel oke shaft nya untuk lanjut uji shaft nya adalah untuk mengetahui adalah balance point nya itu yang sangat penting untuk menekan tipe racket tadi saya sudah bilang racket nya adalah even balance kita coba lihat kalau disini disebutkan 280 sampai 290 mm kita lihat selesinya berapa 290 mm dianggap tujuhnya 33-30 kita lihat yang pas banget 290 mm 290 ya di rank maksimalnya 290 290 jadi racket ini memungkinkan ya dari segi ininya bisa untuk semas ada tenaga untuk semas beda beda dengan yang 280 sampai 285 mm meter balance point itu full control oke untuk selanjutnya masih shaft nya kita lihat uji torsenya oke untuk uji torsenya bagus ya bagus ya gak abal-abal ya walaupun dia fleksibel tapi ininya bagus untuk torsen itu perasan ya perasan itu semakin mudah diperas dan dia perasanya cukup jauh itu semakin jelek itu rakyatnya kenapa nanti kalau bahasa apanya itu ampos atau kadangkala kena kok tapi akurasinya tidak bagus kadang cepat kadang lambat ya gitu ya karena ampos gitu ya gitu jadi akurasinya kurang ini bagus ya uji torsenya oke apalagi kita lihat uji putarnya itu yang untuk melihat konstruksi di primenya itu bagus atau secara keseluruhnya bagus kalau itu uji balancingnya kalau di mobil balancing balansinya bagus ya oke bagus balancingnya bagus bintang 5 dari 1 sampai 5 bintang 5 bagus tidak ada keol sedikit pun oke kita lanjut ke bagian ini hand gripnya handle handle halnya itu g5 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 ini super berapa ya super 8 apa ya g5 intinya feelnya itu enak dipegang g5 ini memipih enak dipegang jika kawan-kawan sudah cukup g5 ini maka ini dibuang baru dikasih gripnya oke masih jadi terasa masih haven balanya 2,90 nanti kalau ditambahin lebih tebal ya mungkin 285 ya mungkin 285 dekatan oke walaupun raketnya sudah jadul dia menggunakan cap ininya bagus ya ini bagus tidak seperti yonek pelit ini bagus meling oke kemungkinan itu saja sebelumnya silakan teman-teman komen komen atau mungkin ada yang sudah pernah pakai ini silakan di share ini raket diri harga 300 sampai 400 ribu oke ya oke itu saja kita lihat swingnya oke kalau ini raket ya masih tergolong kontrol swingnya tinggal terbebani enak ya apa defense juga enak ini juga enak ya nanti tinggal kita uji ini pakai senar apakah dia pencring atau tidak oke jangan di skip dan di apapain nanti lihat pas disenarnya ini masih